Cara menghitung persen di kalkulator dengan benar Jadi untuk sahabatku, bagi yang belum tahu bagaimana sih untuk cara menghitung persen di kalkulator dengan benar Itu sangat mudah sekali untuk sahabatku Tapi saya sarankan, untuk sahabatku jangan juga percaya banget sama kalkulator Biasanya kan kalkulator error, tidak sesuai dengan perhitungan Nah, untuk cara menghindari supaya kalkulator kita tidak salah saat kita menghitung persen Akan saya kasih tahu solusinya, sahabatku ya Jadi langkah yang awal, untuk yang pertama, untuk sahabatku sebelum menggunakan kalkulator Dan cara menghitung yang benar, ikuti tutorial-tutorial kali ini Supaya menghitung persen di kalkulator, supaya benar ya Langsung saja, sahabatku, kita masukkan saja di pengaturan Jadi kita setting dulu, sahabatku, untuk komplikasi kalkulator yang ada di Android kita ya Supaya nanti tidak salah saat kita menghitung persen ya Karena ini sangat penting sekali ya Kalau kita salah, ini bikin kita malah pusing ya Setelah kita masuk di pengaturan seperti ini, sahabatku cari saja yang namanya aplikasi Di sini, sahabatku cari saja yang namanya kalkulator, kita cari sahabat Nah, ini sahabat, kita klik saja Di sini untuk menyettingnya ya, kita hanya perlu merefresh ya Merefresh di aplikasi kalkulator Untuk cara merefreshnya, kita klik saja untuk menyimpanan Kita klik untuk hapus memori dan hapus data Nah, ini biar tidak terjadi kesalahan pada sistem kalkulator ya Kita buat setelah ulang ya Setelah seperti ini, sahabatku kembali lagi Sahabatku beli saja untuk paksa berhenti Nah, setelah seperti ini akan saya ajarkan sahabatku ya Untuk cara menghitung persen yang benar Kita keluar saja Di sini, sahabatku silahkan setelah di setting seperti itu Sahabatku silahkan masuk saja di kalkulator sahabat masing-masing Kita akan klik kalkulator tersebut Nah, di sini misalkan sahabatku mau belanja ya Belanja dulu ya Sahabatku mau belanja baju dengan harga Rp150.000 Nah, di saat itu ada diskon kurang lebih 20% Kira-kira berapa ya Kalau diskon 20% Nah, sahabatku ketikan dulu ya Angka harganya ya Rp150.000 Terus sahabatku bisa klik saja untuk persen Dan masukkan angka diskonnya ya Misalkan 20% Klik saja 2 sama kosong Dan klik untuk sama dengan Jadi diskonnya hanya Rp30.000 Jadi intinya seperti ini Rp150.000 Dikurangi Rp30.000 Jadi harga jual baju tersebut Dapat diskon 20% Jadi harganya Rp120.000 Nah, ini sahabat Benar ini ya Kalau kita tidak memakai kalkulator terkadang juga benar ya Ini benar ini Jadi kita menghitungnya Misalkan ini bisa ini sahabat untuk Jutaan atau ratusan juta ya Karena kita sudah mencoba dengan perhitungan Yang harga kecil sudah benar Pastinya kalkulator ini tidak error ya Jadi Saya juga akan membuat lagi Misalkan saya ingin membeli rumah dengan harga Rp300.000.000 Pasti sahabat Rp300.000.000 ya Misalkan Rp20.000.000 atau Rp5.000.000 Kita klikkan saja Misalkan Rp15.000.000 Terus kita sama dengan Jadi dari harga rumah Rp300.000.000 ya Rp300.000.000 untuk Rp15.000.000 untuk DP Jadi totalnya kita membayar DP itu Rp45.000.000 ya Jadi gitu sahabat Untuk cara menghitung persen yang benar Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih